Bahwa pada manusia itu ada keberagaman jenis kelamin dan seksualitas. Itu kenyataannya. Nanti saya dicemoh atau digunjingkan orang, enggak ya. Kalau Tuhan itu melihat gambarnya, itu adalah soal ketakwaan. Ketakwaan ini dalam konteks yang saya pahami itu genderless. Kita enggak akan menjadikan pernak-pernik itu sebuah identitas agama ya. Kekuatan, kekuatan komunikasi dengan Tuhan yang menjadi campur utama saya. Jadi, ketika kita menghasilkan jerman Tuhan, yaitu Alkitab itu, harus memiliki semangat cinta kasih itu sendiri. Yang saya maksudkan adalah, terserah nanti apa dicara Tuhan. Orang bilang, kamu ini nanti tempatnya di neraka. Halo, aku pernah ke sana.